Halo Halo para pecinta betaltru the heavens dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang selalu say dan udah selalu meramaikan kolom komentar udah siapkan jodong dengan perjalanan dari Makoyan goelah nggak usah perlama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah bertemu dengan permaisuri Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung memikirkan bagaimananya cara untuk beringkatkan kekuatan dengan cepat permaisuri juga pada saat ini perlahan berjalan keluar aula sambil sedikit merenung melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera tersadar dan mengikuti pergerakan dari permaisuri setelah sampai di luar Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada permaisuri apakah ia memiliki solusinya permaisuri pun berkata perlahan bahwa karena fondasi Xiaoyan terburu-buru dan tidak stabil oleh karena itu Xiaoyan harus bersiap untuk latihan keras yang lebih buluk daripada kehidupan Xiaoyan pada saat ini sedikit bingung mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh permaisuri sementara itu permaisuri pada saat ini sedikit melayang sosoknya menatap ke arah bintang Ziao dan berkata bahwa misi pertama Xiaoyan adalah meledakan semua origin ki Xiaoyan dan terbang mengelilingi bintang Ziao Xiaoyan harus melakukannya sebanyak 100 kali dan dengan hal tersebut maka Xiaoyan akan bisa menstabilkan origin ki miliknya mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini berkata bahwa sepertinya pelatihan ini cukup mudah untuk dihadapi permaisuri pun tersenyum karena ia tidak memberitahu Xiaoyan bahwa ada banyak binatang ajaib di bintang Ziao atau bintang ungu ini mereka semua cukup kuat dan Xiaoyan harus menghadapi setiap serangan dari binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya selain itu hal yang paling menakutkan adalah monster-monster ini sepertinya memang diperintahkan untuk mengejar Xiaoyan pada akhirnya pelatihan pun dimulai dengan Xiaoyan yang pada saat ini melesat dan bersamaan dengan hal tersebut ada puluhan monster yang pada saat ini langsung mengejar Xiaoyan di belakang permaisuri juga pada saat ini segera berkata bahwa ia ingin tahu apakah ini masih terasa tidak terlalu sulit bagi Xiaoyan izinkan ia menunjukkan kepada Xiaoyan mengapa mereka tidak berani mendekati bintang Ziao setelah selesai berbicara cahaya ungu yang sangat menyilaukan muncul di seluruh bintang Ziao cahaya ini terbang dengan ganas di udara dan jatuh lurus menghantam ke tanah Xiaoyan seketika terguncang dan Xiaoyan seketika terjatuh seperti burung yang kehilangan sayapnya dengan suara gemuruh yang kuat sebuah kawah besar juga pada saat ini seketika tercipta di tanah Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terbaring di tanah dan tanpa bisa bergerak Xiaoyan memiliki wajah yang dipenuhi dengan ketakutan setelah merasakan tekanan kuat Xiaoyan pada saat ini berusaha untuk berdiri tetapi Xiaoyan tidak memiliki kemampuan tersebut bersamaan dengan hal itu monster di sekitar Xiaoyan juga pada saat ini seketika menyerang dengan ganas saat berikutnya binatang ajaib besar pada akhirnya benar-benar menelan Xiaoyan ke dalam perutnya dalam satu kali gigitan gelinci bingyun juga pada saat ini dengan cemas bergumam sebaiknya Xiaoyan tidak mati begitu saja di dalam perut monster ini sementara itu mata Chen Xian Yuan pada saat ini sedikit tertutup dan ia seketika mengangkat kelapanya sosoknya lanjut berkata bahwa meskipun kekuatannya sedikit lemah tetapi dengan kekuatan fisiknya dibutuhkan setidaknya ribuan tahun untuk mencernanya bagaimanapun ia adalah reinkarnasi dari yang mulia dan hal yang sama berlaku untuk yang mulia pada saat itu yang mulia setidaknya butuh kurang dari tiga tahun untuk bisa melepaskan diri mendengar hal tersebut gelinci bingyun pada saat ini segera berkata bahwa ia ingat ketika yang mulia berada di tempat ini sosoknya telah mencapai tingkat keabadian tetapi Xiaoyan pada saat ini belum mencapai tingkat keabadian dan apakah ia bisa dibandingkan dengan yang mulia menanggapi hal tersebut Chen Xian Yuan pun bergumam bahwa jika Xiaoyan ini benar-benar reinkarnasi dari yang mulia sepertinya ia tahu alasan mengapa kultivasinya sedikit lebih lambat jika ia memiliki energi dari dunia sensi kekuatannya seharusnya telah mencapai tingkat keabadian sejak lama kecuali ketika yang mulia datang ke dunia tanpa pemilik ia merusak keseimbangan dunia hal tersebut akan memunculkan banyak garis waktu lain sementara itu di sisi lain pada akhirnya ledakan seketika terjadi dengan cipratan daging dan darah yang menyebar ke segala arah sosok tubuh yang diselimuti nyala api dan guntur tiba-tiba muncul dan terengah-engah sosok ini adalah Xiaoyan yang perlahan-lahan berdiri dengan mata yang menyala-nyala saat berikutnya banyak kembali binatang ajaib yang menyerang ke arah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini menggeretakan giginya dan Xiaoyan benar-benar harus beradaptasi dengan keras Xiaoyan ditelan monster berkali-kali dan meskipun sulit bagi Xiaoyan untuk keluar Xiaoyan tidak pernah menyerah dan Xiaoyan selalu mengeluarkan kekuatan terbaiknya Xiaoyan juga pada saat ini tersenyum pahit dan bergumam bahwa Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa perjalanan ini merupakan perjalanan yang berat Xiaoyan pada saat ini kembali menghancurkan satu binatang dan bergegas mulai mengelilingi bintang Xiao Xiaoyan terus-menerus bertemu dengan banyak monster dan terus-menerus ditelan sebelum akhirnya bisa melarikan diri siklus ditelan dan berhasil keluar dari tubuh monster pada saat ini terus-menerus berlanjut dan Xiaoyan terus-menerus berusaha dengan keras Xiaoyan benar-benar ditelan oleh monster yang tak terhitung jumlahnya Waktu satu tahun pun pada saat ini dengan cepat berlalu dengan Xiaoyan yang terus-menerus mengetari bintang Xiao Seiring dengan perjalanan waktu ini juga kecepatan Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin cepat Selain itu meskipun Xiaoyan masih belum bisa terbang Xiaoyan sudah bisa beradaptasi dengan kekuatan penekanan dari bintang Xiao Melihat pemandangan ini Chen Xian Yuan pada akhirnya berkata perlahan sebaiknya mereka menyebarkan berita tentang kesembuhan permaisuri Begitu sosoknya selesai berbicara kelinci binyun pada saat ini sehiba-tiba terkejut Sosoknya segera bertanya apakah hal tersebut diperlukan Begitu berita ini menyebar pasti berita ini akan segera menarik banyak musuh Tubuh dari permaisuri saat ini tidak bisa untuk menghadapi pertempuran sengit Chen Xian Yuan pun tersenyum tipis dan bergumam tentu saja ia akan mengandalkan Xiaoyan Kelinci binyun pada akhirnya kembali bertanya apakah permaisuri benar-benar akan mengandalkan kekuatan Xiaoyan Ia hanyalah seorang tahap awal dugat bintang tujuh dan bagaimana mungkin ia akan bisa menghadapi semuanya Chen Xian Yuan masih tersenyum dan berkata bahwa sebaiknya kelinci binyun jangan khawatir Terlebih lagi masih ada kelinci binyun Menurut permaisuri Xiaoyan juga tidak selemah seperti kelihatannya Kelinci binyun pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh permaisuri Sementara itu permaisuri lanjut menjelaskan bahwa Xiaoyan membutuhkan krisis seperti itu Jika tidak maka akan sulit bagi Xiaoyan untuk bisa tumbuh dewasa dan permaisuri percaya kepada Xiaoyan Kelinci binyun pada akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain mengangguk Sosoknya segera menyebarkan berita mengenai kesembuhan dari permaisuri Berita ini pun seperti angin kencang yang bertiup di seluruh alam Suan Yin Semua orang seketika mengetahui kabar tersebut dan ini benar-benar mengejutkan seluruh alam Suan Yin Seperti apa yang diharapkan oleh kelinci binyun setelah berita kesembuhan ini menyebar Banyak sosok pada akhirnya segera mendantangi bintang Ziao Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tidak tahu bahwa Xiaoyan akan segera berhadapan dengan banyak sosok Terlebih lagi setidaknya sosok-sosok ini akan datang dalam kurun waktu satu tahun Jika menghitung waktu tentu saja satu tahun ini jelas tidak cukup bagi Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatannya Sementara itu setelah setengah tahun berlalu Xiaoyan pada akhirnya pada saat ini bisa terbang Xiaoyan tidak melepaskan monster manapun yang pada saat sebelumnya telah mengganggu Xiaoyan Xiaoyan balik menindas mereka semua dan Xiaoyan pada akhirnya dengan lancar bisa mengelilingi bintang Ziao Kecepatan Xiaoyan juga pada saat ini menjadi semakin cepat seiring dengan Xiaoyan yang bisa melakukan adaptasi Dalam waktu dua tahun terakhir meskipun sumber energi di bintang Ziao ini sangat kaya Xiaoyan masih belum mengolah sumber energi tersebut Xiaoyan masih dengan panik mengkonsumsi sumber energi di tubuhnya dan terbang dengan kecepatan tertinggi Origin ki di tubuh Xiaoyan juga dikonsumsi dengan kecepatan yang sangat cepat Ketika semua energinya menghilang Xiaoyan duduk bersilah untuk memulihkan diri Xiaoyan terus menerus mengulangi siklus ini dan kekuatan Xiaoyan semakin lama semakin stabil Xiaoyan secara bertahap bisa merasakan Origin ki Xiaoyan yang terburu-buru pada saat ini stabil Selain itu yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah bahwa lautan bintang di dalam tubuhnya berada dalam keadaan merindukan Origin ki Dibandingkan dengan keadaan sebelumnya di mana lautan Origin ki Xiaoyan penuh Peningkatan terbaik pada saat ini akan diperoleh dengan menyerap Origin ki Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk duduk bersilah dan segera bersiap untuk menyerap Origin ki Namun bersamaan dengan hal tersebut suara permaisuri kembali terdengar Permaisuri menjelaskan bahwa Xiaoyan pada saat ini sebaiknya terus terbang karena ini belum waktunya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menganggukkan kelapanya dan kembali melakukan siklus sebelumnya Satu tahun pada akhirnya benar-benar telah berlalu dan Xiaoyan telah menunjukkan tanda-tanda membaik secara perlahan Namun ketika Xiaoyan ingin kembali berlatih permaisuri kembali menghentikan Xiaoyan Permaisuri berkata bahwa itu masih jauh dari cukup Tetapi meskipun begitu beruntung pada saat ini sparring partner Xiaoyan akan segera tiba Xiaoyan seketika bingung dan mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri Namun sesaat kemudian Xiaoyan segera mendengar suara menderuk dari atas langit Xiaoyan pun menoleh dan bisa melihat adanya kilatan cahaya yang terjatuh dari langit dengan kecepatan tinggi Permaisuri juga pada saat ini sudah berada di belakang Xiaoyan Sosoknya lanjut bertanya apakah Xiaoyan sudah siap Xiaoyan pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kebingungan Tetapi sebelum sempat Xiaoyan berbicara suara siulan pada saat ini datang dari langit Seberkas cahaya seketika melaju kencang menyerang ke arah Xiaoyan tepatnya ke arah permaisuri Xiaoyan pun tiba-tiba seketika menoleh dan mengeluarkan pedang berat misterius miliknya Api dan guntur langsung mengalir ke pedang berat misterius ketika Xiaoyan melesatkan pedang miliknya Ledakan keras pada akhirnya segera terjadi ketika lesatan pedang Xiaoyan bertemu dengan cahaya yang melesat Api seketika membumbung ke langit setelah tabrakan terjadi dan pada saat berikutnya Lebih dari belasan sosok pada saat ini muncul di hadapan Xiaoyan Permaisuri pun dengan lembut segera berbicara kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan harus melindunginya Permaisuri tidak memiliki kemampuan apapun untuk bertarung pada saat ini Xiaoyan memandang ke arah sosok-sosok yang berada di langit dan berbicara kepada Permaisuri Xiaoyan berkata dari apa yang dijelaskan oleh Permaisuri Mungkinkah Permaisuri telah memprovokasi orang-orang ini Permaisuri tersenyum lembut dan berkata bahwa ada banyak kekuatan klan yang telah dimusnahkan di masa lalu Oleh karena itu dapat dikatakan sepertinya orang-orang ini telah menjadi musuh Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghelak nafas dan semua ini benar-benar sudah tampak terlihat jelas Sementara itu sosok-sosok yang melayang di langit pada saat ini dipenuhi dengan tatapan ketidakpercayaan Mereka benar-benar melihat Permaisuri yang pada saat ini masih hidup Desas-desas bahwa Permaisuri telah mokat tampaknya merupakan kabar bohong Pada akhirnya setelah beberapa saat sesosok di antara mereka seketika sedikit maju Sosoknya berkata bahwa ia pada saat ini datang ingin membalaskan dendam Apakah Permaisuri ingat bahwa ia pernah membantai seluruh klannya? Menanggapi hal tersebut Permaisuri pada saat ini segera tertawa Sosoknya lanjut berkata bahwa klan mereka belum hancur dan dengan menghabisinya maka klan mereka benar-benar akan dimusnahkan Kata-kata Permaisuri ini benar-benar sangat tajam dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam Selain itu Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan bahwa kekuatan orang yang datang ke sini tidaklah biasa Sosok yang baru saja berbicara sebenarnya adalah tahap puncak Dogat Bintang 8 Terlepas dari hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini merasa takjub karena Dogat Bintang 8 ini benar-benar berani datang untuk membalas dendam Sementara itu di sisi lain sosok yang sebelumnya berbicara menatap tajam ke arah Chen Xian Yuan Sosoknya lanjut berkata bahwa Chen Xian Yuan pernah menjadi Permaisuri dan memberikan energi dunia kepada orang lain Selain itu dilihat dari auranya saat ini sudah lama sepertinya ia tidak lagi berada di tingkat keabadian Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera bergerak dengan lautan Orijinki yang megah yang melonjak Ada sekitar 400 juta Orijinki di lautan bintang miliknya Sosoknya berubah menjadi bayangan dan seketika langsung menerkam menuju ke arah Permaisuri Sosok ini tampaknya tidak memperhatikan aura Dogat Bintang 7 tahap awal milik Xiaoyan Sosok tersebut pada saat ini segera melesatkan jarinya dan membentuk cakar yang sangat tajam Tampaknya orang ini berniat untuk merobek Permaisuri menjadi berkeping-keping dengan kekuatan yang menghancurkan Namun begitu serangan ini mendekat tiba-tiba sosok tersebut dikejutkan dengan kemunculan naga guntur Naga ini tanpa banyak basa-basi segera melesat meraung ke arahnya Sosok ini pun seketika terkejut dan terpaksa mengalihkan serangannya untuk berhadapan dengan sang naga Ledakan pada akhirnya segera terjadi ketika kedua serangan pada saat ini bertemu Origin Ki yang agung yang terkandung di dalam naga guntur pada saat ini benar-benar terasa sangat kuat Terlebih lagi ada guntur hitam yang pada saat ini melapisi sang naga Begitu keduanya berbenturan serangan tersebut terlihat stagnan sebelum akhirnya ledakan terjadi Kedua serangan hancur dalam waktu yang bersamaan tetapi pada saat ini Guntur hitam seketika mengalir menyapu ke arah semua sosok Guntur hitam ini segera melemparkan sosok-sosok ini sejauh puluhan meter Sebelum akhirnya mereka berhasil menstabilkan tubuh masing-masing Semua orang pada saat ini mengerutkan kening melihat adanya kilatan guntur yang pada saat ini masih bersarang di tubuh mereka Beberapa lubang juga pada saat ini menembus pakaian mereka dan mereka tiba-tiba mengangkat kelapa Mereka menatap ke arah sosok Xiaoyan yang memegang pedang berat misterius Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memandangi sosok-sosok nguram di hadapannya dan mulai berbicara Xiaoyan berkata hanya seorang dogat bintang delapan saja benar-benar berani datang untuk membalas dendam Mendengar ledekan Xiaoyan, sosok yang pada saat sebelumnya berbicara pada saat ini menyipitkan matanya Sesaat berikutnya sosoknya tertawa dan berkata bahwa ia juga ingin berbicara hal yang sama kepada Xiaoyan Hanya seorang dogat bintang tujuh tahap awal saja benar-benar berani berhadapan dengannya Ia pada saat ini ingin tahu modal apa yang dimiliki oleh Xiaoyan hingga ia berani bertindak seperti itu Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih tersenyum dan berkata Jika begitu permasalahannya maka izinkan dogat tahap awal bintang tujuh membelikan pelajaran kepada dogat bintang delapan Melihat senyum yang terpancar dari sudut mulut Xiaoyan, sosok ini seketika memiliki perasaan aneh Meskipun kekuatannya berada di puncak dogat bintang delapan Tetapi ia pada saat ini bisa merasakan adanya sesuatu yang tersembunyi di balik Xiaoyan Tetapi meskipun begitu, sosok ini benar-benar sudah kandung marah dan segera berteriak kepada Xiaoyan Sosoknya berteriak bahwa orang ini benar-benar mencari kematian Saat berikutnya, sosok itu pun mengangkat tangannya dan ratusan juta orijen ki melonjak di belakangnya Sosoknya mengeluarkan tornado hijau penghancur Sosok-sosok yang berada di belakang juga pada saat ini bersiap untuk melakukan serangan ke arah Xiaoyan Melihat apa yang dilakukan oleh sosok ini, Xiaoyan pada saat ini terlihat tampak sedikit serius Meskipun Xiaoyan pada saat ini menggunakan berkah dari 10 api iblis absolut Fondasi orijen ki Xiaoyan sesungguhnya hanya melebihi total 100 juta Masih ada kesenjangan jika Xiaoyan benar-benar harus berhadapan dengan orang yang memiliki orijen ki sebanyak 400 juta Beruntung berkah kekuatan fisik Xiaoyan yang kuat dengan 3 jantung api dan guntur surgawi Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki rasa takut sama sekali di matanya Justru Xiaoyan pada saat ini merasa sangat bersemangat karena semakin kuat musuhnya Maka Xiaoyan akan benar-benar bisa meningkatkan kekuatannya Xiaoyan pada akhirnya menipitkan matanya melihat ke arah sosok-sosok yang sepertinya tidak lagi ingin menahan diri Tampaknya mereka pada saat ini mengeluarkan kartu truf terkuat mereka Jika begitu permasalahannya Xiaoyan juga pada saat ini tidak bisa menahan Mata Xiaoyan sedikit menyipit dan menghadapi tornado hijau setinggi 1000 meter Xiaoyan pada akhirnya menggeretakan gigi dan melangkahkan telapak kakinya Xiaoyan mengeluarkan teknik 7 langkah penghancur dewa Sebelumnya Xiaoyan hampir tidak memiliki kualifikasi untuk bisa melakukan 6 langkah Sekarang kekuatan fisik Xiaoyan telah menjadi semakin kuat Dan Xiaoyan ingin melihat apakah Xiaoyan bisa melakukannya Xiaoyan mengambil 5 langkah berturut-turut terlebih dahulu 5 bayangan besar pada saat ini segera meraung di udara dan membombardir ke arah tornado Banyak ledakan yang memekahkan telinga tiba-tiba bergema di sekitar 5 bayangan kaki besar terguncang dengan keras di bawah tekanan dari tornado Tornado berhenti sejenak sebelum akhirnya bisa menghancurkan serangan Xiaoyan dengan gila-gilaan Sosok di kejauhan juga pada saat ini menunjukkan senyum ledakan dan ekspresi menghina menatap ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini akhirnya kembali mengambil langkah maju Langkah ini merupakan langkah batas Xiaoyan sebelumnya Dan Xiaoyan pada saat ini berusaha keras untuk melakukannya Xiaoyan lanjut mengeluarkan langkah ke-6 dari 7 langkah menghancurkan dewa Meskipun Xiaoyan pada saat ini terlihat sedikit kesulitan Tetapi pada akhirnya Xiaoyan berhasil melakukannya dalam sekejap Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut merasakan fluktuasi dari kekuatan ini Setidaknya dengan kekuatan Xiaoyan pada saat ini Langkah ke-6 ini sudah berada di tahap semi penciptaan Jika begitu permasalahannya sepertinya kekuatan dari langkah ke-7 pasti telah mencapai keterampilan tingkat penciptaan Xiaoyan pun kembali mengelah nafas dan pada saat ini segera kembali fokus pada pertempuran Langkah ke-6 pada saat ini mengembun dan bayangan yang lebih kokos seketika muncul di kehampaan Bayangan ini tanpa banyak penundaan lagi segera menuju ke arah tornado setinggi 1000 meter Kekuatan ganas menyapu dengan liar dan pada saat yang bersamaan Sedikit kesungguhan pada saat ini muncul di wajah sosok yang berhadapan dengan Xiaoyan Sosoknya tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan yang hanya seorang tahap awal dugat bintang 7 Benar-benar memiliki keterampilan bertarung yang begitu kuat Sementara itu di sisi lain pada akhirnya telapak kaki benar-benar berhadapan dengan tornado setinggi 1000 meter Tekanan yang kuat dari langkah yang dilesatkan oleh Xiaoyan juga benar-benar jauh lebih kuat daripada tornado Begitu langkah ini menyentuh tornado ledakan besar pada saat ini seketika menyebar Tornado pun tiba-tiba berhenti dan sosok yang melesatkan serangan ini tiba-tiba menjadi pucat Cesaat kemudian tornado benar-benar hancur diinjak oleh telapak yang dilesatkan oleh Xiaoyan Bersamaan dengan tornado yang runtuh langkah ini pun terus-menerus melesat menuju ke arah sosok tersebut Sosok yang berhadapan dengan Xiaoyan pada saat ini terlihat melotot dan benar-benar ketakutan Sosoknya pada akhirnya memutuskan untuk melarikan diri Namun tentu saja Xiaoyan menyadari hal tersebut dan Xiaoyan tidak akan memberikan kesempatan Xiaoyan pada akhirnya seketika melenjakan cahaya putih dari matanya Yaobeng dilesatkan oleh Xiaoyan dan setidaknya Xiaoyan akan bisa menguasai sosok tersebut dalam tiga tarikan nafas Waktu singkat ini sudah cukup bagi Xiaoyan untuk menghancurkan sosok tersebut Sementara itu sosok yang berhadapan dengan Xiaoyan pada saat ini benar-benar kehilangan kesadaran dan tidak tahu apa yang terjadi Ia hanya bisa merasakan tubuhnya kesakitan dan tidak bisa bergerak Bersamaan dengan sosok tersebut yang terdiam Langkah dari Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar menghantam tubuhnya Kekuatan yang dasyat pada saat ini benar-benar membombardir sosok tersebut Xiaoyan juga pada saat ini segera melesatkan api keabadian yang langsung menyelimuti sosok tersebut Di bawah penghancuran serangan Xiaoyan sosok tersebut pada saat ini benar-benar dengan cepat kehilangan vitalitasnya Seluruh tubuhnya dibakar oleh Xiaoyan dengan api keabadian di tengah jeritan menyedihkan Energi dan vitalitas dari sosok ini juga dengan cepat diserap oleh Xiaoyan dan orijin ki Xiaoyan dengan cepat terisi kembali Xiaoyan pun menghelak nafas melihat sosok yang pada akhirnya berubah menjadi abu dan beterbangan Melihat hal tersebut, Permaisuri dan Kelinci Bingyun pada saat ini sedikit tergejut Kelinci Bingyun bergumam bahwa metode ini benar-benar sangat kejam Bahkan Xiaoyan benar-benar menghancurkannya menjadi abu Sementara itu, Permaisuri pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa cara Xiaoyan berperilaku sama seperti sebelum ia berenkarnasi Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini mengangkat tangannya dan seberkas cahaya dari balik debusa ketika melintas Xiaoyan mengambil cincin penyimpanan dari dogat bintang delapan yang baru saja dimusnahkan oleh Xiaoyan Bersamaan dengan hal tersebut, terdengar lagi suara hembusan angin di udara dengan banyak sosok yang bergegas menuju ke arah Permaisuri Xiaoyan pun segera menoleh dan menyimpan cincin penyimpanan Xiaoyan pada saat ini tanpa banyak basa basi segera melesat ke arah sosok-sosok tersebut Pertempuran sengit semacam ini pasti akan menghabiskan banyak orijin Namun Xiaoyan tidak khawatir karena Xiaoyan pada saat ini memiliki api keabadian Selama Xiaoyan berhasil membunuh orang-orang ini, maka Xiaoyan akan segera kembali mengisi energinya Selain itu, Xiaoyan juga pada saat ini seiring dengan berjalannya waktu bisa terus-menerus beradaptasi dengan kekuatan tekanan dari bintang Ziao Xiaoyan pada saat ini tanpa ragu segera melesat dan Xiaoyan melakukan pembantaian Xiaoyan langsung menyerang dengan tajam menggunakan gerakan yang sesuai berdasarkan dengan kekuatan musuh-musuhnya Nah, saat ini Xiaoyan memiliki banyak metode dan semakin banyak orang kuat yang Xiaoyan bantai Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin bersemangat Barulah setara orang-orang kuat yang berada di tingkat bintang sembilan muncul Xiaoyan mengeluarkan labu dewa barum mata sembilan Xiaoyan juga tidak lupa menyerap jiwa-jiwa dari orang-orang yang dihabisi oleh Xiaoyan satu demi satu Tidak ada satu pun jiwa di antara sosok-sosok ini yang bisa melarikan diri dari Xiaoyan Dengan cara ini Xiaoyan mengundang banyak pendekar di dalam labu dewa barum mata sembilan Labu dewa barum mata sembilan ini dihususkan bagi mereka yang datang yang berada di tingkat dogat bintang sembilan Sementara itu pada saat ini di tengah-tengah pertempuran Xiaoyan telah mendapatkan lebih dari 10 cincin penyimpanan di tangannya Setelah Xiaoyan memindai dengan kekuatan spiritualnya Xiaoyan sangat terkejut dan diam-diam menghala nafas Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa orang-orang kuat dari alam Suwan Yin ini semuanya merupakan orang yang kaya Namun meskipun begitu, pembantaian yang dilakukan oleh Xiaoyan ini benar-benar bersifat sementara Sesaat kemudian pada saat ini ada sekitar 100 orang yang muncul di langit di atas bintang Xiaoyan Pimpinannya adalah orang kuat yang memiliki kekuatan di tahap puncak dogat bintang sembilan Begitu sosoknya datang Xiaoyan juga pada saat ini mengerutkan gening karena tekanan ini benar-benar begitu kuat Sosok-sosok yang berada di belakangnya juga memiliki kekuatan yang cukup kuat dan akan sangat merepotkan untuk menghadapi mereka Di bawah aura dari sosok-sosok yang baru saja datang Xiaoyan pada saat ini benar-benar tampak seperti semut yang sangat kecil Xiaoyan pada akhirnya tersenyum pahit dan berbicara kepada permaisuri bahwa sparring partner Xiaoyan semakin lama semakin kuat Dengan kekuatan Xiaoyan pada saat ini, Xiaoyan khawatir tidak ada harapan untuk mengalahkan puncak dogat bintang sembilan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!